Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan MJM Channel Di video kali ini saya akan mentutorialkan Cara merakit motor Mio ya guys Nah disini sudah melakukan pergantian stang piston ya Nah ini stang pistonnya sudah diganti Nah kita bersihkan dulu ya Kemudian kita cek dulu jalur olinya ya guys Jalur oli dari stang syar ini Langsung saja kita coba tes ya guys Oke guys, caranya kita bisa masukkan oli nih Di lubang Big N ini ya Di lubang ini kita kasih oli Kemudian harus keluar di area stang ini ya Nah bisa kita lihat sendiri tuh Keluar ya Halus keluar Tuh, ini berarti sudah oke ya guys Olinya sudah keluar dari sini ya Karena nanti kayak gini guys Ini olinya masuk dari sini Masuk ke sini ya Oke, kemudian bearingnya kita kasih oli juga Bearingnya kita kasih oli ya Ini bearingnya nggak saya ganti ya Nah Karena ini masih bagus Kita kasih oli Kemudian kita lakukan Perakitan ya guys Nah kalau sudah disemprot-semprot ya Kita jangan lupa ya Ketengnya ketinggalan Nah kalau ketinggalan susah ya guys Harus Pokoknya susah lah Kalau ketengnya ketinggalan Nah kita pasang ketengnya kayak gini ya Nah Kayak gini ke pinggirin Ketengnya ya Yang bagian ini Nih yang ini Jangan sampai kebalik Nah guys Ini sudah terpasang nih Nah sudah terpasang ya Sudah tinggal kita pasang lagi yang ini Bagian ininya ya Perlu diperhatikan Ada dua buah bos ya Satu nih Satu ya Satu Dua Kalau misalkan ini nggak kepasang Bisa-bisa Getar ya Karena kerekasnya nggak center Ini untuk meng-centerkan kerekas ya guys Oke ini udah kepasang Kemudian kita kasih lem ya Oke guys setelah dikasih lem ya Secukupnya saja Nggak perlu banyak-banyak Baru kita pasang Kerekasnya ya Kita pasang Ini harus disemprot-semprot dulu ya Area lubang pompa olinya Supaya nggak mampat Oke guys kita pasang baut-baunnya ya Nah disini ada panjang Ada pendek ya Nah yang agak rata-rata Segini ya panjangnya Yang ini di area kerekas sini ya guys Di area luar Nah disini Jadi sekitar satu telunjuk lah ya Satu telunjukan Kemudian yang panjang ini disini guys Nih disini Disini ya Kemudian yang ini agak pendek Di dalam sini Nah disini Kemudian yang ini disini Semuanya ya Jadi total bautnya ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan ya Sembilan Nanti di luar ini juga ada lagi ya Baut yang agak panjang Nah yang dua ini Oke langsung saja Kita kencangin secara menyilang ya guys Kita kencangin secara menyilang Sambil kita coba cek putar ya Ini harus lancar Nah Aman guys Tinggal kita kencangin terus Oke guys Setelah kencang semua Tinggal kita pasang gigi pompa oli ya Sebelum kita pasang gigi pompa oli Kita cek dulu jalur olinya Kita kasih oli disini nih Nah disini ya Harus keluar disini ya guys Udah mantap ya Tuh udah keluar Disemprot juga kerasa ya Kemudian kita kasih oli ya Oli lagi kesiniin Ada paking ya Kita pasang paking Kemudian yang ada baut ini ya guys nih Disini ya Di bagian bawah Nah ini harus ke bawah Kalau misalkan kayak gini Nggak bakalan bisa ya Nantinya Nggak bakalan bisa pokoknya Jadi harus benar-benar pas Kemudian kita kasih baut Oke guys Tinggal kita pasang tutupnya aja ya Nah disini ada seal ya Sealnya udah saya ganti Karena yang lemah udah keras Kemudian ada o-ring ya Nah o-ring ini sama dengan motor Grand ya Motor Grand dan Honda Wind Kita pasang Kemudian kita kasih lem ya Supaya nggak ada kebocoran Kita kasih paking lagi Di area sininya ya guys Nah disini kita kasih paking Kemudian centilan ini nih Centilan ya Centilan harus pas di lubang ini ya Nih Nah harus pas di lubang sini ya Oke kita pasang Kemudian kita kasih baut yang agak panjang ya Dua di bawah Yang pendek ini di atas disini Oke guys setelah kencang Baru kita pasang spoolnya ya Nah yang ada soket ini di belakang ya Di belakang Kemudian ini kapalnya masukin kesini ya Ke lubang ini Ada karet Karetnya udah masuk Tinggal kita pasangin aja Kayak gini Baut L ya Baut L5 Kemudian ini dundukkan pulsar Harus ngepas Kemudian ini tahanan buat kabel ya Supaya tidak nyangkut ke area magnet Seperti ini guys Ini bawah 8 pendek 2 biji Tinggal kita kencangin Oke guys setelah kita kencangin Sepulnya kita pasang spi magnet ya Spi magnetnya kita pasang Nah setelah kita pasang spi magnet Baru kita pasang magnetnya Nah harus pas ya Kita pasang ring Kita kencangin dengan Moore 17 Kita tahan setang seharnya Kemudian kita kencangin Kemudian kita kencangin Menggunakan impact Oke guys sudah selesai ya Tinggal proses pemasangan area head Oke guys tinggal kita pasang block piston ya guys Nah disini sudah melakukan oversize menjadi 175 ya Karena ini sudah beberapa kali di quarter ya guys Pokoknya maksimalnya sampai 200 Kalau dari merek NPP ya Kalau misalkan yang original itu sampai 100 Untuk pemasangan ring pistonnya Nah ini kan ada tanda panah ya Tanda panah menuju egg house ya Nah untuk ring kompresi 1 disini Celahnya ring kompresi 2 disini Untuk ring oli disini ya Nah untuk ring oli cacingnya di tengah Untuk ring oli yang tipis disini 1, 2, 3, 4, 5 Oke guys langsung saja kita pasang ya Kita pasang dulu pengunci ya Kancingnya Kemudian kita pasang pen piston Kita kasih oli dulu Kita kasih oli Baru kita masukin guys Sudah masuk Tinggal kita pasang ringnya lagi ya disini Tinggal kita dorong aja Sudah saya masukin duluan Tinggal kita dorong Guys ini sudah terpasang ya Sudah oke Kemudian kita cek lagi ring sehernya Ring sehernya kita cek lagi Takutnya berubah ya Nah ini sudah oke Sudah pas Oke guys tinggal kita pasang block pistonnya ya Nah ini sudah dilakukan pengorteran ya Tinggal kita pasang packing Jangan lupa bosnya 1, 2 ya Ini buat center piston supaya tidak Apa namanya tidak miring Tinggal kita pasang Tinggal kita pasang Dan kita pasang piston Apa Block piston Kita kasih oli Cara masukin ring sehernya Kita cari dulu yang di area sambungan harus masuk Nah yang sisanya kita tekan sama kuku Nah yang sisanya kita tekan sama kuku Oke guys tinggal kita tarik rantai ketongnya Sudah pas Tinggal kita topkan aja Topnya segini Bisa kita putar-putar dulu Kayak gini ya Supaya lancar Bisa kita cek gitu ya Kemudian kita posisi topkan ya Sudah top Tanda panah itu harus menuju egg house ya guys Oke guys tinggal kita pasang area head ya Oke guys sekarang kita tutorialkan Cara pemasangan area clap ya Ini sudah disekir ya Sudah saya sekir Kita kasih shield clap di Di dalam ini ada ring ya Ada ring Kemudian kita pasangkan shield clapnya Nah shield clap Nah sudah terpasang Kemudian kita pasang clapnya Yang kecil di bagian X Yang gede di bagian in Guys kemudian kita pasang Per Clapnya ya Yang rapat ada di bagian bawah Yang ada marking Disimpan di atas Kita pasang Nah kayak gini guys Bisa kita tekan dengan tangan ya Kayak gini Tuh Sudah terpasang ya Kita pasang bagian yang In Nah ini retainernya punya bit ya Punya bit Nah yang ada markingnya disimpan di atas Oke guys ini udah masuk ya Udah masuk Cuman ini agak tinggi ya Ini punya bit Nggak ada lagi retainernya ini Bekas punya orang Yang saya bongkar udah kayak gini Dan ini pun no kenasnya udah habis ya Udah habis Plato clapnya udah habis Nah ininya udah habis Ini udah saya halusin Udah saya halusin nih guys Oke guys langsung saja kita pasang ya Nah guys untuk Plato clapnya ya Bebas ya Mau yang mana aja Bebas mau dipakai di in Dx Cuman ini kan retainernya pakai bit ya Jadi Ini bekas di coak nih Nah yang bekas di coak ini Kita simpan di bagian yang retainernya Honda bit ya Nah disini Kalau misalkan Pakai yang ini Ini bakalan mentok Gak bakalan mentok yang ini ya Tuh Yang kita lihat sendiri tuh Beda ya Kita pasang di bagian Di bagian in ya Yang kodenya 68 Kemudian kita masukkan pennya Yang ada deratnya di bagian luar Kita masukkan Oke guys tinggal kita bagian yang ini Nah kita paskan Kemudian kita pasangkan pennya ya Oke guys ini udah pas Tinggal kita masukkan noken asnya Nah guys noken asnya harus posisi bebas ya Yang ada coakan ini Menghadap ke belakang Tinggal kita pasang Pengunci noken asnya disini ya Kemudian kita kencangkan Menggunakan baut L ya Oke guys ini sudah kencang semuanya ya Tinggal kita pasang aja Nanti kita lakukan penyetelan celah krep Saat gigi sintrik sudah terpasang ya guys Oke guys kita lanjut proses Pemasangan area head Kita pasangkan dulu tensionernya ya Kita masukin Harus sampai pas Ada bos ya Satu Ini satu nih Satu Dua disini ya guys Dua Untuk Paking sengnya ini Gak perlu dicowak ya Karena masih sama ya Masih sama lingkarannya Kita kasih lem aja langsung guys Kemudian kita pasangkan head Oke guys kita kencangin ya Nah perlu diperhatikan ini Saya gunakan ring tembaga ya Ring tembaga 12 Kita kasih lem Ini buat Merapatkan ini ya Jalur oli supaya tidak rembes keluar ya Dua biji ya Saya kasih Karena tadinya gak ada Saya kasih ring tembaga ini guys Kemudian yang ini ring biasa aja ya Ring biasa Usahakan bautnya ini gak ada yang bolong ya Di area sini kalau ada yang bolong nanti keluar oli Akhirnya juga kita kencangin Kita kencangkan secara menyilang guys Oke guys setelah dikencangin secara merata ya Tinggal kita pasang area gigi sentrik Nah perlu kita ketahui Kita harus topkan dulu ya Nah ini di tengah-tengah garis yang ketiga nih Tengah-tengah garis yang ketiga Top itu ya tanda T Kemudian Posisi nocana Secuakannya menghadap ke belakang ya Kayak gini Tinggal kita pasang gigi sentrik ya Cuman disini untuk gigi sentriknya Tidak mempunyai ring ya Ringnya udah gak dipasang Jadi langsung aja kita pasang gigi sentrik dan baut Tidak menggunakan lingkaran seng ya Oke guys langsung aja kita pasang ya Yang ini garis ini menghadap ke depan Piston sudah berada di titik mati atas Tinggal kita pasang Tidak menggunakan lingkaran seng ya Tidak menggunakan lingkaran seng ya Tidak menggunakan lingkaran seng ya Nah tanda ini harus Menuju sini ya Harus sejajar Nah guys Ini sudah top ya Sudah lurus Dan ini pun yang disini Sudah pas Sudah pas ya Sudah di titik Top Tinggal kita kencangin aja Kemudian kita pasang Dudukan tensioner ya Kita pasang tunjukkan ketengnya Dengan cara kita putar dulu Ke sebelah kanan Sampai benar-benar mentok Nah sudah mentok kayak gini Diam ya Tinggal kita pasang aja Setelah kita kencangin baru kita putar lagi ke kiri Putar ke kiri supaya Si tonjokan ketengnya itu Nonjok ke bawah ya Nah ini pun udah kencang ya Tinggal kita kencangin maksimal Baud sintriknya guys Oke guys tinggal kita kencangin Oke guys tinggal kita kencangin Harusnya ini kan ada ring ya Semacam ring besar Cuman ini gak Dipasang ya Tinggal kita kencangin aja langsung Oke guys setel Setelah semuanya kencang Saya sudah setel Klepnya ya Nah kita setel Klepnya Tadi Menggunakan Piler gig ya guys Sudah saya setel Yang in 0,05 Yang X 0,08 Berarti 0,1 Itu serat ya 0,1 serat 0,05 Pas Oke guys Setelah saya setel Klepnya Kita tinggal pasang aja Tutup sintriknya ya Nah disini ada O-ring ya guys O-ring merah O-ring merah Kita kasih lem aja Tinggal kita pasangin Tinggal kita kencangin guys Oke guys Setelah kita pasang Tutup sintrik Kita pasang lagi Tutup klepnya ya Nah ini tutup klepnya Bagus banget ya guys Bagus Saya ganti Dengan yang baru guys Karena ini Takutnya bocor nih Tuh Itu Udah Kena Oke guys Tinggal kita tutup aja ya O-ringnya Kita pasang Kita tutup Oke guys Setelah dikecangin semua Motor ini Tidak pakai koper ya guys Koper pendingin Dia langsung Kayak gini aja Kalau misalkan ada koper Kita pasang kopernya dulu ya Setelah kita pasang koper Baru kita pasang manipul Nah disini Karena tidak pakai koper Langsung saja kita pasang manipulnya ya guys Nah kayak gini guys Oke guys Setelah manipul Baru kita pasang Dinamo starter ya guys Kita pasang dinamonya Kita pasang dulu ininya ya guys Kita pasang kesini ya Nah ini Karet-karetnya Kita pasang lagi Kesini Karetnya kita pasangin Ini kita pasangin juga Kemudian ini baru kita pasang Nah guys Kayak gini ya Oke guys Setelah bautnya Kita kencangin Semuanya baru kita pasang Ke rangkanya guys Oke guys Setelah naik ke rangka Kenal pot sudah dipasang Area CPT sudah dipasang Aki sudah dipasang Untuk soket-soket Ke 10 Sudah dipasang juga ya Pulsar 10 Kemudian ke kunci kontak Sudah dipasang semuanya ya guys Pokoknya ini sudah Terpasang ya Tinggal kita cek Olinya ya Kita hidupkan motornya Nah guys Ini motor sudah hidup ya Jangan lupa kita cek Di bagian sini guys Olinya harus naik ya guys Nah guys Olinya harus naik guys Nah ini sudah naik ya Tuh Oke guys Ini motor sudah hidup kembali ya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Bisa membantu teman-teman semua Jangan lupa dukung terus Jam Jam Channel ya guys Oke guys Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh